Oke nama saya Bebi, saya mempunyai pergerakan usaha di bidang printing dan konveksi dan juga saya bergerak dan mempunyai band yang namanya B-Side. Tahapan saya di tahun 9 itu banyak belajar dari teman-teman yang sudah mempunyai usaha seperti ini, karena saya tidak mempunyai background dan pendidikan background saya pun bertolak belakang dengan apa yang saya kerjakan sekarang itu. Sampai akhirnya saya belajar sedikit demi sedikit untuk mempunyai usaha ini, sampai akhirnya saya memberanikan diri di tahun 2006. Itu yang pada saat itu saya lebih bergerak mengerjakan merchandise band ataupun merchandise yang lainnya, sampai akhirnya saya banyak mengerjakan produk-produk yang notabene branding-brandingnya sudah sangat kuat. Yang jelas namanya peluang usaha itu memang harus dibuat oleh kita sendiri juga, yang mana kita bergerak secara silaturahmi ke teman-teman, Yang akhirnya dalam obrolan, dalam nongkrong, cenderung mengarah ke akhirnya bisnis yang kita lakukan. Akhirnya saya banyak bertemu teman-teman baru dan bertemu banyak teman-teman lama juga yang notabene-nya mereka sama mempunyai pergerakan yang sama di bidang usaha. Dia mempunyai clothing, mempunyai distro. Sampai akhirnya dari rasa pertemanan itu, saya mengerjakan sesuatu apa yang mereka punya. Dan akhirnya bisa memperluas jaring untuk lebih bisa mengembangkan potensi perusahaan apa yang saya miliki. Ini memang dari masalah fashion pun, kalau saya lihat, ini melihatnya per 10 tahun sekali. Musik pun per 10 tahun sekali, terus masalah penjualan pun per 10 tahun sekali, kalau saya lihat dan saya alami ya, karena bergerak di bidang ini. Dan untuk sekarang, kalau untuk presentasi, lebih banyak saya mengerjakan clothing, karena memang pergerakannya sekarang lagi sangat bagus. Tapi itu tergantung ke brand-nya juga, dan dia mempunyai pasar dan konsumen yang sangat pride untuk masalah produknya untuk saat ini. Jadi untuk sekarang, saya lebih banyak mengerjakan produk-produk clothing. Kalau untuk namanya Rezeki, kita nggak bisa menolak ya, nggak bisa menahan gitu kan. Karena saya identiknya dengan musik apa yang saya lakukan ataupun yang lain, saya tidak membatasi bergerak bekerjasama dengan siapapun. Baik itu saya mau mengerjakan band alternatif, band pop, band metal, atau band yang lainnya, ataupun sekalian fashion wanita. Karena, ya kalau memang itu sudah Rezeki masuk ke sini, ya kenapa harus saya tolak gitu kan. Saya kerjain aja, semampu apa yang tim saya lakukan. Saya lebih memanfaatkan background apa yang saya punya dalam sisi yang sangat positif. Karena, Alhamdulillah saya banyak bertemu dengan klien-klien, terus saya tidak kenal sebelumnya. Tapi yang jelas, yang namanya pergerakan saya di bidang musa ini, yang nomor satu saya masih silaturahmi. Itu mah terserah nanti mau ada masalah nilai ke bisnisnya, ataupun yang lainnya gitu kan. Tapi yang namanya silaturahmi, memang ada segala sesuatu juga pasti akan menghasilkan sesuatu juga. Meskipun tidak langsung tekar gitu juga gitu kan, jangan takutlah dengan hal-hal yang masalah silaturahmi, terus nongkrong bareng-bareng. Itu akan menjadi hal yang sesuatu yang positif, kalau menurut saya. Jangan takut akan bangkar. Jangan takut kamu tidak ada pekerjaan, jangan takut kamu tidak akan dapat orderan. Kalau kita punya niat, punya suatu hal yang baik, darah jikimah sudah ditentukan bagaimana caranya. Kita meraihnya, mengejarnya, dan kita menjemputnya seperti itu. Jadi jangan takut kalian keluar banyak. Modal, jangan takut, karena sesuatu yang kita lakukan secara serius, dengan modal yang kita lakukan, pasti akan menghasilkan sesuatu di kemudian hari buat teman-teman yang akan memulai dan mencoba di dunia usaha.